Kasian sih mbah, apalagi karena usianya, mbah gak bisa jualan setiap hari. Biasa buahnya mbah sekarang tinggal sendiri. Suami mbah udah meninggal sejak anak-anak mereka masih kecil. Sedangkan tiga anak mbah udah punya keluarga sendiri dan jarang sekali nengokin mbah. Ini kenapa gak ditinggalin aja mbah terus tinggal sama anaknya. Lagi pun kedua emas diwe-dwe, kita di rumah sendiri sendiri. Ini pun kedua emas diwe-dwe, ini ditinggalin emas diwe-dwe. Ditinggalin ke pemahannya, ini ke pemahannya neng. Ditinggalin ke pembangunan. Makanya untuk bertahan hidup mbah sedia dengan pekerjaannya sebagai pembuat mainan. Iya mbah, satu ini dijual berapa? Seribu. Maksudnya susah banget. Tidaknya cuma seribu. Seribu murah banget. Seribu cukup buat apa ya, buat beli permen aja kali ya seribu. Kasian sih mbah. Apalagi karena usianya. Mbah gak bisa jualan setiap hari. Tapi tiap hari jualan ya? Tiap hari atau enggak? Luang minum. Minum yang pengen telur. Oh tiga kali. Mbah jualan itu gak tiap hari. Jadi, seminggu itu paling tiga kali. Sekarang aku mau bantuin mbah jualan di alun-alun. Mudah-mudahan dengan nada aku, mainan-mainan ini cepat habis terjual. Bu, bapak mau beri mainannya? Kamu mau sayang? Ya, bu. Ya, bu. Enggak. Makasih ya, bu. Ya, belum laku. Susah juga ternyata jualan. Apalagi sekarang udah banyak mainan yang lebih modern. Udah murah banget, tapi gak ada yang mau beli. Makanya cuman sebenernya harganya seribu. Tapi aku harus jual lebih buat mbah. Mudah-mudahan laku, mudah-mudahan laku cepat. Ya, mbah? Yuk. Yuk, jalan lagi yuk. Halo, mau beli kamu, mau beli gak? Rp. 2.000 doang, Con. Yang mana kamu tinggal pindah? Rp. 2.000 kan bantuin mbah. Rp. 2.000 kan bantuin mbah. Rp. 2.000 deh, aku kan bantuin mbah. Rp. 2.000 pake. Alhamdulillah, ada yang beli. Meskipun aku gagal naikin alganya. Terima kasih. Terima kasih.